Peletakan batu pertama revitalisasi pasar beringin Singkawang dilakukan secara simbolis oleh wali kota Cai Cui Mi bersama investor hingga perwakilan pedagang. Wali kota menyatakan, proses revitalisasi pasar beringin memerlukan waktu yang panjang. Bahkan perlu 4 tahun untuk meyakinkan pedagang. Pemkot menilai revitalisasi perlu dilakukan karena aspek layakan dan usia bangunan yang sudah tua, sekitar 40 tahun. Pemerintah kota Singkawang menargetkan, revitalisasi pasar selesai dikerjakan pada tahun 2024. Pembangunan paling lama 2 tahun harus selesai dan berencanakan bisa diresmikan pada tahun 2024. Kalau untuk konsep subsidinya sendiri seperti apa sih? Kalau kita konsep subsidinya untuk para pedagang ini di tahun pertama kita kasih subsidinya dari pemerintah kota Singkawang sehingga mereka bisa menanggungnya untuk membayarnya di tahun depan dan di tahun pertama ini dari pemerintah yang memberikan subsidinya kepada para pedagang kita. Selama revitalisasi berjalan, pemerintah menyiapkan lokasi sementara agar pedagang tetap bisa berjalan. Pemerintah menyiapkan lokasi sementara agar pedagang tetap bisa diresmikan oleh kota Singkawang. Pemerintah menyiapkan lokasi sementara agar pedagang tetap bisa diresmikan oleh kota Singkawang.